Hai assalamualaikum Halo semuanya di video kali ini aku pengen share cara membuat QR code dari handphone dan hasilnya itu seperti ini Oke teman-teman di video kali ini aku akan kasih tahu ya cara membuat QR code-nya serta cara meskannya Oke yang penasaran gimana tutorialnya Oke teman-teman pertama disini yang perlu kita punya adalah aplikasi yang seperti ini dan untuk aplikasinya kalian bisa download aja dan tinggal kalian ketik QR code seperti ini ya dan kemudian kalian tinggal pilih yang pemindai QR code yang 2021 ini ya teman-teman nah ini kemudian langsung aja kita buka aplikasinya Nah untuk menghasilkan QR code-nya atau membuat QR code kita klik menghasilkan yang tadi kemudian di sini kita bisa pilih ya kita mau buat QR code-nya itu dari link atau situs web atau dari kontak atau dari teks atau dari SMS itu terserah kalian tapi di sini aku akan kasih contoh itu melalui link aja ya Nah tinggal kita klik aja yang situs web dan kemudian tinggal kita pastikan untuk tinggal kita tempelkan aja link yang udah kita salin sebelumnya dan disini aku kasih contoh link channel YouTube ini ya kemudian ini dia hasilnya tanpa menunggu waktu itu lama teman-teman dia itu langsung jadi dan disini kalian bisa langsung menyimpannya dan ini dia hasilnya Nah teman-teman cara lain kalian bisa langsung share atau tinggal kalian klik aja bagikan kemudian kalian tinggal share ke mana pun yang kalian mau Oke sekarang kita lanjut cara men-scan QR code-nya ya Oke teman-teman untuk cara yang kedua ini caranya yaitu ada dua kalian bisa langsung pindahin menggunakan kamera atau langsung kalau misalnya kalian udah ada QR code-nya di handphone kalian dalam bentuk gambar kalian bisa langsung aja klik pindahin gambar kalau misalnya nih kalian ingin men-scan kode QR itu dari misalnya dari produk yang kalian punya kalian bisa menggunakan kamera dan disini aku akan kasih contoh yang pindahin gambar aja ya Nah teman-teman ini dia hasilnya ini tuh link yang ada di dalam kode QR yang tadi kita buat yaitu link channel YouTube aku tanpa kita menunggu lama hasilnya itu langsung keluar ya teman-teman Nah untuk membukanya kalian bisa klik linknya kemudian disini tinggal kalian tinggal aja boleh kita salin terlebih dahulu atau misalnya langsung buka link seperti ini juga bisa Oke teman-teman sekian tutorial kali ini semoga kalian suka jangan lupa klik tombol subscribe like comment and share thanks for watching wassalamualaikum